Kita coba nyalakan teman-teman Satu, dua, tiga Nyala langsung ya teman-teman Tanpa ada suara jaduk dahulu Assalamualaikum Jumpa lagi bersama saya AC Electronic Oke teman-teman sebelumnya saya mohon maaf Yang sebesar-besarannya ya dikarenakan Baru upload video lagi ya Udah beberapa lama Nggak upload video dan baru bisa upload lagi Hari ini ya teman-teman Nah oke teman-teman di video kali ini Saya khususkan nih buat Para pacinta audio lagi ya Disini saya akan Berbagi skema Plus berbagai layout Juga ya Mengenai ini nih teman-teman Speaker protector ya Sangat sederhana sekali Tetapi fungsinya tidak kalah Dengan Speaker protector yang Sejenisnya ya Dan fungsinya Menurut saya sama saja Nah oke teman-teman Langsung saja disini Saya sudah sediakan Ini ada power OCL 150 Watt Buatan saya sendiri Namun saya rasa ini bukan 150 Watt ya Tapi kisaran 14 Watt ya Nah ini dia Karena menggunakan Repose 1 Ampere Dan finalnya Menggunakan BD139 Dan pasangannya BD140 Nah oke teman-teman Nantilah di kesempatan video Saya akan review juga Ini untuk skema Dan layoutnya juga Barangkali teman-teman mau ya Untuk kali ini Kita coba dulu aja Kita pasang tanpa menggunakan speaker protector ya Kita lihat perbedaannya Setelah menggunakan Dan sebelum menggunakan speaker protector ini Dan ini untuk kabel speaker output Langsung menuju ke speaker ya teman-teman Di asli ini Tidak ada Tipu-tipu atau hoax ya Oke kita colokin aja teman-teman Langsung Oke ini sudah Dipasang ke panelnya Kita coba ya Nah bisa dilihat ya teman-teman Ini dari speaker nya juga Bedep dia ke atas langsung ya Begitu dimatikan Ataupun dihidupkan Nah lalu berikutnya Kita coba pasangkan dulu ya Untuk komponen Speaker protector nya Nanti biar teman-teman juga paham Untuk masing-masing komponennya Oke disini sudah saya Sediakan juga Untuk masing-masing komponennya Ada resistor, transistor, kapasitor, dioda, dan relay Sangat simple sekali teman-teman Nah ini ada resistor 33 kg Kita pasang dulu ya teman-teman Jadi teman-teman Tonton sampai habis ya Nanti di akhir video Saya akan Kasih skema Berikut layout nya juga ya Barangkali teman-teman Mau Atau mau coba bikin di rumah Untuk power nya Teman-teman sendiri ya Ini sangat minim sekali Biayanya juga teman-teman Gak habis 50 ribu Paling cuman Berapa ini Cuman 10 ribuan Gak nyampai kayaknya Nah kita pasang untuk Transistor nya Diodanya dulu ya teman-teman Untuk dioda Menggunakan dioda biasa saja Dengan kode 4002, 4007, ataupun 4001 Ya bebas Yang penting ini syarat buat relay aja Agar tidak terjadi feedback tegangan balik Dari coil relay ya Pokoknya nanti Ini udah saya Lengkap lah pokoknya Ada skematik Layout dan juga Tata letak atas ya Ataupun Layar atasnya Untuk tulisan-tulisan komponen Nanti teman-teman bisa cetak sendiri Atau mau cetak Manual terserah teman-teman lah Pokoknya ini khusus aja Buat teman-teman yang Pacinta audio nih Karena Saya jarang upload Jadinya Saya kepikiran nih Bakal bagi-bagi skema Atau relayout gitu Nah oke ini ada transistor BC547 ya Bisa menggunakan transistor Yang jenis NPN Yang lainnya Yang penting jenisnya NPN saja Namun untuk pinout kakinya Nanti disamakan saja ya teman-teman Bisa menggunakan C945 C1815 Ya bahas lah pokoknya Yang penting NPN Waduh ini Rada susah Masuk ini teman-teman Nah ini sudah masuk ya Lalu berikutnya Kita pasang Untuk kapasitor Nah disini adalah Penantu untuk jeda Delaynya ya Delay ke speaker-nya Jadi semakin besar Microparadnya Semakin Lama juga ya Delaynya Dan disarankan Jangan lebih dari 100 mikro Dan jangan kurang Dari 47 ya Nah ini sama 100 mikro Kiri kanan Lalu kita pasangkan Untuk relaynya Nah ini sudah saya solder ya Di skip saja Biar cepat teman-teman Nah dan ini untuk relaynya Menggunakan relay 12V Ini di pasaran Kisaran 3500 ya teman-teman Kalau di online Jadi gak habis Sampai 10 ribu Kayaknya ini Kalau saya hitung-hitung Nah disini saya jelaskan dulu ya Untuk pemasangannya Ini untuk 0 dan 12 po AC Nanti masuk ke trapo langsung ya Tanpa melalui regulasi Tegangan dulu Jadi langsung ke trapo-nya Di 0 dan 12 Tanpa dioda receiver dulu Dan ini Out power ya Ini maksudnya Dari power amplifier Masuknya ke sini Dari out speaker Nih masuknya Ke out power Dan Ini Untuk ke speaker ya Speaker positif Untuk groundnya Langsung saja Jadi ini Hanya sebagai saklar ya teman-teman Nah oke Sekarang kita coba Pasangkan dulu Ke powernya Nah ini sudah Saya pasangkan ya Teman-teman Nah bisa diperhatikan ya Nih poin penting teman-teman Agak tidak gagal paham ya Nanti dalam pemasangannya Jadi ini Untuk 12 po AC Dan no AC Ini masuknya nih Langsung ke trapo ya Jadi sebelum Reciper Ataupun filter tegangan ya Atau dioda penyarah Jadi ini langsung saja Ke trapo 12 Dan no AC Atau CT ya Tanpa melalui Reciper dioda Dan filter tegangan dulu Jadi nanti Kalau dipasang disini Ketika dimatikan Dia langsung Ikut mati juga ya Tetapi Kalau dipasang setelah Elko dan dioda Reciper Itu ketika dimatikan Dia belum mati ya Relainya Oke teman-teman Jadi begini Cara pemasangannya Ini Dari Outpower ya Outpower Masuk ke Outpower juga Lalu Untuk ground Langsung ke Negative speaker Dan untuk Ke speaker positifnya Dari tulisan Toh SPK ya Toh speaker Nah oke Sekarang kita coba Teman-teman Tanpa Eh tanpa Dengan menggunakan Speaker protector ya Nah oke Ini Sudah Dinyalakan ya Powernya Kita lihat dulu Satu Dua Tiga Empat Oke Mantap teman-teman Ini sudah connect ya Dan ketika dimatikan Ya aman Ya teman-teman Sangat Ternyap sekali Enggak ada Jeduk Atau apa Nah oke Lalu kita coba Mungkin Pakai musik ya Agar bisa Kelihatan Nih Saya sudah sediakan juga Inputnya Menggunakan RCA Kita coba Menggunakan Kendang Saja ya Teman-teman Ini tanpa Menggunakan Aksesoris Apapun Langsung ya Dari hape Langsung ke power Kita coba Nyalakan Teman-teman Satu Dua Tiga Nah Nyala Langsung ya Teman-teman Tanpa ada Suara Jeduk Dahulu Jadi Begitu Cara kerjanya Teman-teman Kurang lebih Sama lah Dengan yang Speaker protector Yang ada di pasaran Cuman ini Lebih simpel Lebih murah Dan lebih Gampang Membuatnya Teman-teman Juga bisa lah Semua Membuatnya Nah Jadi ketika Dimatikan Dia langsung Mati juga Mantap Teman-teman Kita coba Lagi Empat Ya Mantap Nah Ketika Dimatikan Pun Langsung Dia berhenti Tanpa Ada Suara Jaduk Sedikit Pun Ya Eh Mantap Teman-teman Asik Ya Kita coba Lagi Nah Gimana Teman-teman Mantap Bukan Nah Oke Mungkin Di Kesempatan Video kali ini Saya cukupkan dulu Sampai disini ya Teman-teman Dan Untuk Teman-teman Yang mau Skema Mau layout Dan juga Skematiknya Teman-teman Langsung saja ya Chat Di WA Nomor ini Gratis Teman-teman Saya Nggak akan Pungut Biaya Pokoknya Ini Khusus Buat Teman-teman Subscriber Saya Yang Selalu Bergabung Di channel Ini Dan Saya Berterima Kasih Banyak Juga Buat Teman-teman Semua Yang Sudah Pantangin Terus Channel Ini Dari Awal Sampai Akhir Ya Teman-teman Jadi Mohon Dukungannya Dari Teman-teman Semua Agar Channel Ini Terus Berkembang Dan Bisa Terus Berbagi Ke Teman-teman Lagi Seputar Elektronika Dasar Atau Elektronika Umum Ya Dan Untuk Power OCL Ini Nanti Saya Akan Share Juga Di Video Berikutnya Insya Allah Nanti Saya Akan Bagi Juga Bagi Bagi Juga Untuk Skema Dan Desain Layout Juga Teman-teman Jumpa Lagi Di Kesempatan Video Berikutnya Saya Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Teman-teman